Shalom, kembali bersama saya Pendeta Adil Sompotan Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang triwulan yang kedua tahun 2019 ini Kita belajar tentang masa-masa keluarga Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-6 Dengan judul pelajaran nyanyian kasih yang indah Hari ini Jumat 10 Mei 2019 Kita tiba pada pendalaman daripada pelajaran sekolah sabat kita Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sabat kita Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila anda belum subscribe Subscribe itu gratis, silahkan lakukan saat ini juga Anda bisa turun ke bawah dari video ini dan membaca tulisan berwarna merah Subscribe, silahkan di klik tulisan itu Dan klik juga di sampingnya ada tanda lonceng notifikasi Silahkan di klik supaya anda boleh mendapatkan pemberitahuan Setiap kali kami mengupload video pelajaran sekolah sabat ini Baik lewat akun youtube anda maupun lewat email anda Subscribe itu anda bisa lakukan saat ini juga Sehingga anda boleh mendukung akan keberadaan daripada channel ini Dan jangan lupa juga untuk di like apabila anda menyukai video ini Dan juga komen untuk memberikan masukan ataupun apresiasi Bahkan diskusi tentang pelajaran sekolah sabat yang kita bagikan Dan share sebanyak-banyaknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang Share lewat grup WA, WA pribadi, media sosial, facebook, twitter, instagram Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Karena ini adalah channel satu-satunya Yang mengupload pelajaran sekolah sabat setiap hari Pelajaran sekolah sabat harian Untuk menjadi makanan rohani bagi anda Kita masuk dalam pelajaran sekolah sabat kita Hari ini pendalaman ataupun kesimpulan rangkuman dari pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang pekan ini yang berbicara tentang nyanyian kasih yang indah Dengan ayat hafalan ataupun ayat inti kita Terdapat di dalam hidung agung 8 ayat 6 Tarulah aku seperti metrai pada hatimu Seperti metrai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairahan gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan Kita berbicara banyak tentang nyanyian kasih yang indah Di dalam konteks rumah tangga Sepanjang minggu ini kita telah berbicara tentang hidup yang tidak terpisahkan Bahwa kedagingan kita dan roh atau tubuh fisik kita dan roh itu tidak terpisahkan Itu menjadi satu kesatuan yang erat Di tengah-tengah banyak teori di atas dunia ini yang mengindikasikan ada perpisahan Bahwa roh itu harus keluar karena roh itu baik sementara tubuh itu jahat Tetapi Alkitab menegaskan kepada kita bahwa ada kesatuan antara tubuh fisik dan roh Kemudian kita telah belajar bagaimana mencintai lagu cinta Kita ketahui bersama bahwa kitab hidung agung penuh dengan puisi-puisi cinta Nah bagaimana kemudian kita mencintai lagu cinta itu Dalam arti kita melihat bahwa ada hubungan-hubungan intim Yang indah yang Tuhan ciptakan kepada manusia, laki-laki dan perempuan Bagaimana kemudian kita menyatakan bahwa kitab hidung agung ini Memanggil kita membuat cinta itu menjadi kekuatan aktif Dalam hubungan kita dengan pasangan kita Dalam arti pelajaran hari Senin ini membuat kita lebih hangat dengan pasangan kita di dalam soal mencintai Lalu kemudian kita sudah belajar juga bagaimana pengetahuan untuk mengasihi Tentunya harus ada pengetahuan ketika kita mengasihi seseorang Yang kita mengasihi secara membabi buta Tetapi biarlah ada pengetahuan 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 apa? Pengetahuan bahwa kita harus kembali ke Eden Kita harus kembali kepada tujuan awal daripada Tuhan menciptakan manusia dalam keluarga Untuk supaya kita mengerti konsep ini Bahwa laki-laki dan perempuan itu harus menjadi satu daging Itu konsep pengetahuan yang penting Yang harus ada di dalam pemikiran kita Sehingga kita bisa kemudian saling mengasihi di dalam rumah tangga kita Disebutkan disini Alkitab menggunakan mengetahui untuk persatuan intim suami dan istri Dalam pengetahuan yang penuh kasih Ketika ekspresi cinta itu disampaikan Itu dipenuhi dengan pengetahuan Bahwa ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita Yang telah dibuat sejak penciptaan daripada dunia ini Kemudian pada hari Rabu kita telah membahas bagaimana cinta pada waktu yang tepat Dapat disimpulkan secara singkat bahwa cinta pada waktu yang tepat ini adalah Manusia harus menunggu sampai pada waktunya ketika pernikahan Baru kemudian dia mengekspresikan cinta Yang kemudian disebutkan di dalam hidup agung berdasarkan puisi-puisi yang ada Terutama ketika menyangkut hubungan seksualitas Maka itu adalah ekspresi cinta yang harus manusia jaga Sampai kemudian dia menikah Baru kemudian dia melakukan apa yang namanya seksualitas ini Ada banyak contoh-contoh soleman Salomo penulis dari kitab minum agung Dia menuliskan tentang perempuan sulam Yang kemudian diilustrasikan perempuan sulam ini seperti tembok Ya dalam arti disebutkan disini saya adalah tembok Bahkan dia menegaskan bahwa dia masih perawan Sampai malam pernikahan mereka Dengan mengatakan bahwa dia kerbun tertutup Dan mata air yang terpetrai Inilah bahasa-bahasa daripada kitab hidup agung yang sangat menarik Apabila kita dalami bersama-sama untuk memberikan pelajaran penting bagi kita Di dalam kehidupan kita di atas dunia ini Kemudian kemarin hari Kamis kita telah membahas tentang melindungi pemberian pencipta Apa yang harus dilindungi? Pemberian apa? Tidak lain adalah pemberian seksualitas Itu harus kita lindungi Karena ada banyak sekali saat ini Banyak hal-hal yang menjadi keanehan Akibat seksualitas yang berlebihan Muncul di sana homoseksual Muncul di sana hal-hal yang melanggar Akan norma-norma sosial Terutama di dalam soal ini Maka kita sebagi mempercaya Kita harus melindungi pemberian pencipta ini Pemberian ini adalah untuk rumah tangga Untuk laki-laki dan perempuan yang telah menikah Maka mereka di sana boleh melakukan yang namanya seksualitas ini Dan hari ini kita akan membaca kutipan Rok Nubuat Untuk menjadi penutup ataupun kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita Di dalam buku Ellen G. White yang berjudul Daughters of God Halaman 180-181 disebutkan di sana seperti ini Pernikahan telah menerima berkat Kristus Dan itu harus dianggap sebagai satu lembaga suci Agama yang sejati bukan untuk menandingi rencana alam Ia menetapkan bahwa pria dan wanita harus bersatu dalam pernikahan suci Untuk membangun rumah tangga yang dimakutai dengan kehormatan Akan menjadi simbol keluarga di sorga Dan pada awal pelayanannya Kristus memberikan dukungannya kepada institusi yang telah disetujui di Eden Karena itu ia menyatakan kepada semua orang Bahwa ia tidak akan menolak hadir pada saat pernikahan Dan bahwa pernikahan ketika dengan kemurnian dan kekudusan bersatu Kebenaran dan kebajikan adalah salah satu berkat terbesar Yang pernah diberikan kepada manusia Ada satu pelajaran yang penting ketika kita melihat akan kutipan roh nubuat ini Bahwa pernikahan itu adalah berkat Kristus bagi manusia Ini yang perlu kita kasih bahwa Bahwa pernikahan ataupun keluarga itu adalah berkat Tuhan kepada manusia Oleh karena itu, semenjak itu ditetapkan di taman Eden Sampai dengan saat ini Biarlah itu terus menjadi berkat bagi kita sebagai manusia Seperti yang ditujukan kidung agung Cinta seksual dapat menjadi hal yang luar biasa dalam pernikahan Tetapi hubungan yang langang tidak bisa hanya didasarkan pada kecantikan luar Dan kesenangan fisik Tubuh kita akan menua dan membusuk Dan tidak ada diet, olahraga, atau operasi plastik Yang akan membuat kita mudah selamanya Pernikahan Salomo dan perempuan sulam adalah pernikahan untuk seumur hidup Hubungannya berkomitmen Tiga kali mereka menegaskan bahwa mereka saling memiliki Kidung agung 2 ayat 16, Kidung agung 6 ayat 3, Kidung agung 7 ayat 11 Adalah komitmen, tegasan komitmen Antara Salomo dan perempuan sulam itu untuk mereka saling memiliki Yang pertama adalah pengakuan Saling memiliki Bandingkan dengan Efesus 5 ayat 21 sampai 23 Yang kedua dia mengulang dalam menegaskan kembali kepatungannya Bandingkan juga dengan Efesus 5 ayat 22 dan 23 Ketiga kalinya ia mengungkapkan hasratnya untuknya Efesus 5 ayat 24 dan 25 sampai 32 Cinta seperti itu tidak bisa ditenggelamkan Kidung agung 8 ayat 7 seperti metrai yang tidak bisa diingkari Kidung agung 8 ayat 6 Di sini kita bisa melihat bahwa Pengalaman yang dituliskan oleh kitab kidung agung lewat kehidupan Salomo dan perempuan sulam Dalam pernikahan mereka, dalam hubungan cinta mereka Ini menjadi satu penolong yang penting, telan yang penting bagi kita Bahwa komitmen di dalam hubungan pernikahan itu sangat penting Maka komitmen ini menjadi kata kunci yang penting bagi saudara Yang ada di dalam pernikahan Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan Tiga pertanyaan untuk kita diskusikan Bagaimanakah Salomo menggambarkan istrinya yang sempurna Kidung agung 4 ayat 1 sampai 5 Kidung agung 6 ayat 8 Kidung agung 7 ayat 1 sampai 9 Itu adalah istri yang sempurna yang digambarkan oleh Salomo Bandingkan ketika Adam melihat hawa untuk pertama kalinya Kejadian 2 ayat 23 Bagaimanakah suami terhadap istri mereka sendiri Efesus 5 ayat 8 ayat 9 Ini adalah satu pertanyaan yang perlu kita diskusikan Ataupun penegasan kesimpulannya bahwa Pasangan suami isi harus saling menghargai satu dengan lain Harus memberikan pujian kepada istri Istri memberikan pujian kepada suami Demikian seperti itu yang harus terjadi dalam rumah tangga Yang kedua Beberapa orang telah melihat dalam kitab kidung agung Sebuah alegori hubungan yang ada antara Allah dan umatnya Atau antara Yesus dan gerejanya Sementara kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu banyak mengkiaskan Keistimewaan apa dari hubungan antara kedua orang Yang dibandingkan dengan hubungan kita dengan Allah Juga bandingkan dengan Yesaya 54 ayat 4 dan 5 Yirmiah 3 ayat 14 2 Korintus 11 ayat 2 Ini tidak lain dalam sebuah penegasan gambaran Bahwa hubungan di dalam keluarga Antara suami dan istri juga merupakan hubungan Lambang daripada hubungan antara jemaat dengan Tuhan Harus anda saling mengasihi di dalamnya Maka itu juga akan menjadi satu hubungan yang sangat selaras Untuk boleh kita mengerti Dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita Dan pertanyaan ketiga Baca Amsal 31 ayat 26 Kiduagung 5 ayat 16 Dan Amsal 5 ayat 1 Seberapa pentingnya kata-kata kita dalam meruntukkan atau membangun pasangan kita Dan melemahkan atau memperkuat pernikahan kita Gunakan ayat-ayat berikut ini Sebagai ilustrasi lebih lanjut Yakubus 1 ayat 26 Yakubus 3 ayat 5 Sampai 11 Ingat kekuatan dari kata-kata Berbicara positif kepada pasangan kita Berbicara menambah semangat Membangun di dalam rumah tangga Sehingga keluarga kita akan terus menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Sepanjang minggu ini kita belajar Pelajaran yang sangat penting Walaupun bagi sebagian orang mungkin ini adalah pelajaran yang tabu Tapi pelajaran yang tabu ini harus kita kupas Karena ini berisi kasih karunia Allah yang paling penting Untuk manusia yang harus dinimpati oleh manusia Di dalam baktera rumah tangga Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita Sampai ketemu besok Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati